Intro Assalamualaikum pemirsa Oke jumpa lagi dengan channel saya Di hadapan saya sudah ada 2 buah remote STB Yang satu merek metric Apple HD merah Dan yang kedua ini remote dari Goldsat Sonic dengan seri RC200 Oke sekilas nampak sama Untuk bentuk tombol, bentuk remote Dan juga jumlah tombolnya semuanya sama Namun perbedaannya ada disini Ini kalau di STB metric Tertulis TTX Sub, Favorit dan juga Time Shift Sedangkan untuk di STB Goldsat Ini lebih canggih lagi Karena disini sudah tersedia TV control atau bisa Piring dengan TV nya Jadi untuk remote Goldsat RC200 ini Bisa kita gunakan Untuk remote STB dan juga untuk remote TV nya Dan untuk kedua buah remote ini sama ya Untuk frekuensinya sama Jadi remote Goldsat ini Bisa kita gunakan untuk remote STB metric Kita coba Ini Goldsat Kita coba dari tombol menunya Sama persis dengan remote metric Di tombol volume juga sama Tombol program juga sama Tapi untuk fiturnya lebih lengkap Remote Goldsat Sonic nya ya Karena sudah bisa Piring dengan TV nya Jadi satu remote Goldsat Sonic Bisa digunakan Untuk Mengatur STB dan juga TV nya Langsung kita coba Untuk kita gunakan Meremote TV nya Ini disini yang berfungsi adalah Tombol TV AV Volume Min Volume Plus Dan juga untuk power nya Atau untuk menghidupkan Dan mematikan TV nya Jadi jika pemirsa Mempunyai STB metric Cable LED merah dan ingin Piring dengan TV Maka bisa diganti dengan remote Goldsat ini Karena sama frekuensinya Caranya seperti ini Oke begini caranya ya Kita lakukan cloning atau mengkopi remote dari TV LG ini Ini adalah TV LG tabung Keluaran lama Remote nya pun ini sudah remote multi system yang sudah diprogram ke LG Lalu kita cloning atau kita copy Dengan remote STB Goldsat ini Oke caranya kita tekan tombol set Kita tekan dan tahan Sekitar 3 sampai 5 detik Sampai lampu menyala merah Terang ya Oke sudah terang Lalu pertama kita copy tombol AV dulu Ini TV AV Lampu remote akan berkedip Lalu kita masukkan TV AV yang dari remote ini Oke sudah diam Ini berarti AV sudah berfungsi Selanjutnya Tombol volume min kita tekan Dan kita masukkan tombol volume min dari TV nya Oke sudah berkedip Ini tandanya sudah masuk atau sudah ter copy Kemudian volume plus Dan kita tekan tombol volume plus di remote TV nya Oke sudah masuk Kemudian tombol power ini kita gunakan ini ya tombol power nya Nanti berfungsi untuk on off di TV nya Kita tekan Lalu kita masukkan tombol power di remote TV nya Oke sudah berkedip Sudah masuk Setelah seperti ini kita tekan set Dan ini sudah tersimpan Posisi TV mati Karena tadi terpengaruh Saat kita memprogram tombol power TV nya Oke sekarang kita coba Kita hidupkan TV ini dengan menggunakan remote STB Yaitu tombol power ini Ini adalah on off TV nya Sementara ini adalah on off dari STB nya Oke langsung saja kita coba Dan langsung hidup Dan untuk LG ini pertama hidup Di TV analog ya Lalu kita gunakan tombol AV nya Kita gunakan tombol AV yang baru saja kita copy Ini menggunakan remote STB Oke langsung berpindah ke AV Kita mainkan volume min Ini di TV nya ya Oke volume min dan plus Di TV nya sudah berfungsi Dan untuk volume min dan plus di STB nya Juga berfungsi Oke begitu caranya Selamat mencoba Dan semoga berhasil Cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh